Tidak hanya masing-masing, tak lama datang seorang laki-laki berjalan tanpa membawa sesuatu yang dikerjakannya. Laki-laki itu tetap berjalan menyusuri tempat kilang minyak. Aksi lelaki itu dianggap menakutkan karena gelagatnya cukup misterius terlihat dari cara jalannya. Tidak hanya itu, ia juga mengenakan baju yang berbeda dari seragam pekerja lainnya. Meski berkali-kali berjalan di sekitar area produksi, namun tak satupun pekerja yang mencoba menegurnya. Jadi, siapakah sosok lelaki itu masih menjadi misteri? Gumpalan Merah di Dalam Air Saat mancing di sungai, para pemancing kerap menemukan dan merasakan sesuatu yang mengganjal, bahkan tak sedikitnya dikaitkan dengan hal mistis. Seperti pada video berikut ini, yang menunjukkan beberapa pemuda sedang memancing di sungai. Namun, seketika perhatiannya tertuju pada sebuah gumpalan merah di dekat bebatuan, mereka mengira itu adalah sebuah rok milik wanita atau darah. Setelah menghampirinya lebih dekat, rupanya itu adalah sekumpulan anak ikan toman yang mengikuti induknya. Uang Raib Usai sosok ini muncul Sebuah rekaman kamera pengawas viral di media sosial lantaran menunjukkan sebuah penampakan yang tidak biasa. Rekaman video berdurasi kurang dari satu menit itu awalnya tidak menunjukkan hal yang menarik. Namun, bila diperhatikan kembali, sembari melihat arah kursor yang digunakan oleh petugas, memperlihatkan sesosok mahluk berukuran sangat kecil yang sangat sulit terlihat jika dilihat melalui mata biasa. Peristiwa itu terjadi di salah satu kantor ekspedisi di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tanggerang. Tidak lama setelah rekaman tersebut terungkap, menurutnya ada uang senilai 600 ribu hilang di lokasi yang sama. Sejumlah warganet turut penasaran dengan sosok yang sangat kecil dan misterius tersebut. Hewan Misterius di Depok Warga Kecamatan Sukma Jaya Depok, Jawa Barat digemparkan dengan sesosok binatang yang disebut babi jadi-jadian atau babi ngepet. Penampakan mahluk itu sempat terekam kamera CCTV salah seorang warga sekitar hingga akhirnya viral setelah diunggah ke media sosok.